Terima kasih. 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 Nah, ini sekarang kita jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Mungkin bisa dibuka halaman pertamanya, slide pertama. Jadi, apa yang menyebabkan kehidupan kita seperti itu? Jawabnya adalah karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, apa yang disebut sistem ekonomi kapitalisme? Saya jelaskan agak cepat saja karena ini biasanya saya presentasikan kira-kira dua jam ya, karena ini waktunya hanya satu jam, ya harus ngebut. Sebuah sistem ekonomi itu pasti akan memiliki seperangkat konsep yang ingin memwujudkan dua hal. Yang pertama adalah keadilan ekonomi, yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi. Jadi, semua sistem ekonomi itu ingin mewujudkan dua hal itu, keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Nah, sistem ekonomi kapitalisme juga demikian. Bagaimana sistem ekonomi kapitalisme itu bisa mewujudkan keadilan ekonomi? Kata kuncinya adalah keadilan ekonomi itu bisa tegak kalau semua aktivitas ekonomi itu diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Bebas dalam kepemilikan, bebas dalam pemanfaatan kepemilikan, dan bebas dalam pengembangan kepemilikan. Ini penjelasannya memang panjang dan biasanya diberikan di bangku-bangku kuliah Fakultas Ekonomi ya. Jadi, dengan kebebasan ekonomi inilah, maka keadilan ekonomi bisa diwujudkan. Dan menurut pandangan ekonomi kapitalisme, lawan dari kebebasan ekonomi atau mekanisme pasar bebas itu kalau ekonomi dikendalikan oleh negara. Jadi, menurut mereka kalau ekonomi dikendalikan oleh negara itu justru menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Jadi, ekonomi disebut adil itu kalau diserahkan semuanya pada mekanisme pasar bebas. Intinya apa? Intinya bahwa penentuan harga itu harus benar-benar diserahkan pada kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran di pasar. Bukan harga itu ditetapkan oleh negara. Kalau harga ditetapkan oleh negara atau dikuasai negara, pasti akan menimbulkan keadilan, ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, yang bisa memunculkan keadilan ekonomi itu kalau semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Itu prinsip keadilan. Kemudian prinsip yang kedua bisa diteruskan yaitu adalah prinsip kesejahteraan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa diwujudkan, ini masih aslinya konsep dari Adam Smith ya, pendirinya kapitalisme. Kesejahteraan itu bisa dimunculkan kalau semua fokus kepada akumulasi kapital. Nah, penjelasannya bagaimana? Itu bisa dibalik pada slide berikutnya. Itu ada diagram alir ekonomi pasar bebas. Ini diagram alir ekonomi yang paling sederhana ya. Ada dua kaki yaitu rumah tangga dan perusahaan. Ini untuk menyederhanakan konsep ekonomi pasar bebas. Nah, menurut Adam Smith, yang disebut ekonomi yang sehat itu seperti manusia ya. Manusia yang sehat itu ukurannya apa? Kalau aliran darah itu bisa mengalir dengan lancar. Itu ada panah-panah. Manusia juga demikian. Yang disebut manusia yang sehat itu kalau aliran darah ke atas sampai ke otak itu lancar, kemudian darah juga mengalir ke bawah itu lancar, maka itu disebut manusia itu sehat. Jadi manusia yang sakit itu kebalikannya. Kalau sampai ada aliran darah yang tersumbat, itu akan menimbulkan sakit. Dalam ekonomi juga demikian. Cuma darahnya itu bukan darah merah seperti manusia, darahnya ekonomi itu adalah mata uang. Jadi yang disebut ekonomi yang sehat, kalau mata uang itu bisa mengalir secara lancar. Tidak ada yang tersumbat, atau tidak ada yang bocor, atau tidak ada yang menggelembung. Semuanya lancar. Ke atas lancar, ke bawah itu lancar. Maka dijamin itu adalah ekonomi yang sehat. Itu ukuran sehat. Maka kata Adam Smith, kalau memang aliran darah itu bisa berjalan dengan sehat, maka fokuslah kepada perusahaan. Silahkan perusahaan itu meningkatkan produksinya setinggi-tingginya. Dan kata Adam Smith, perusahaan itu bisa meningkatkan produksinya, syaratnya apa? Rumah tangga yang memiliki kelebihan-kelebihan uang, kalau ada uang yang tidak digunakan untuk konsumsi, itu jangan disimpan di rumah, jangan disimpan di bawah bantal. Tapi semua difokuskan untuk akumulasi kapital. Jadi kalau uang-uang itu tidak ada yang menganggur di rumah, semua dikumpulkan, kemudian diinvestisikan ke perusahaan, maka perusahaan itu bisa meningkatkan produksinya. Kalau perusahaan bisa meningkatkan produksinya, kata Adam Smith, tidak sah khawatir. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, seberapapun naiknya itu produksi, tetap akan ada yang membeli. Syaratnya apa? Aliran darah itu mengalir terus. Siapa yang membeli? Yang membeli adalah rumah tangga. Kenapa rumah tangga bisa membeli? Karena punya uang. Uangnya dari mana? Dari pasar faktor produksi yang bawah itu. Dia memiliki lahan, dia bisa sewakan, punya tenaga, dia bisa sewakan, mendapatkan upah, kemudian dia punya uang, dia bisa sewakan juga untuk mendapatkan bunga. Jadi dari sewa, upah, dan bunga itulah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Selama aliran ke atas dan ke bawah itu lancar, tidak ada sumbatan, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, maka seberapapun perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa, itu pasti ada yang membeli. Makanya kemudian muridnya Adam Smith yang namanya Jane Baptist Say, itu mengeluarkan hukum yang sangat terkenal, yaitu Say's Law, atau hukum Say. Nah, kita masih ingat kalau yang pernah kuliah di ekonomi, hukum Say itu bunyinya adalah supply creates its own demand. Jadi, supply itu akan bisa menghasilkan permintaannya sendiri. Jadi, tidak usah khawatir, mau menghasilkan berapapun barang dan jasa, itu pasti ada yang membeli. Kenapa? Karena hukumnya semua penawaran pasti ada yang membeli, atau ada yang meminta. Itulah yang disebut hukum Say. Oleh karena itu, tidak usah khawatir, semua fokus kepada perusahaan. Kalau perusahaan itu bisa terus menerus menaikkan produksinya, karena ada investasi-investasi yang masuk, kalau produksi itu meningkat, pasti akan menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap naik, maka pendapatan itu akan naik. Kalau pendapatan naik, maka kesejahteraan itu naik. Nah, itu kunci, kenapa kesejahteraan itu bisa terus meningkat, kuncinya adalah fokus kepada akumulasi kapital. Nah, itu silakan dibuka terus, karena yang mengendalikan bukan saya, ya, nggak muncul-muncul. Nah, akumulasi kapital itu bisa menghasilkan The Wealth of Nations. Itu dalam bukunya Adam Semit yang terkenal, The Wealth of Nations. Jadi, negara kerja terserap. Nah, kalau sampai di sini, memang kesimpulannya berarti sistem ekonomi yang paling bagus, paling sehat, paling adil, itu adalah sistem ekonomi kapitalisme. Ini kalau diajarkan di Fakultas Ekonomi, sudah nggak ada yang membantah. Berarti kata kunci, keadilan dan kesejahteraan itu ada dua. Keadilan bisa diperoleh dari mekanisme pasar bebas, kesejahteraan bisa diperoleh dari akumulasi kapital. Nah, sekarang slide berikutnya, pertanyaannya apa? Kenapa krisis ekonomi itu bisa terjadi? Ini pertanyaan besar. Sistem ekonomi yang begitu bagus, kenapa krisis itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya orang pakar-pakar ekonomi kapitalis itu sebenarnya sudah mulai gelisah, mulai bimbang, mulai bingung, kenapa teori-teorinya itu bagus, tapi faktanya terus-menerus ekonomi kapitalis itu mengalami krisis demi krisis. Bahkan krisis itu seperti langganan, secara periodik terus-menerus terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita itu beriman kepada Al-Quran, jawaban itu ada dalam Quran, yaitu ada pada surah Al-Fakoroh 275, insya Allah semua setanya itu bisa terjawab. Sebenarnya kita cukup membuka satu ayat ini, insya Allah semuanya bisa terjawab kalau kita buka satu persatu. Oke? Nah, nggak apa-apa terus di slide berikutnya. Kita mulai dari kalimat yang pertama dari Al-Fakoroh 275. Jadi, Al-Fakoroh 275, silakan dibuka. Nah, itu adalah kalimat pertama dari Al-Fakoroh 275. Al-Lazina yakulunarriba, layakumuna illa kamayakumulazin, ya lakub betu saytonalmas. Jadi, itu ada kalimat yang sangat bagus dari Allah SWT. Ini untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengguncang manusia. Jadi, kalau diterjemahkan, Al-Lazina yakulunarriba, orang-orang yang memakan riba, layakumuna, tidak dapat, mereka itu tidak dapat berdiri. Mereka itu tidak dapat berdiri. ila kamayakumulazin, ya takhub betu saytonalmas. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila atau menderita penyakit jiwa. Nah, yang menarik dari kalimat pertama ini adalah layakumuna. Mereka tidak dapat berdiri. Ini memerlukan penafsiran yang mendalam. Kenapa? Karena secara akal, manusia itu tidak bisa memahami apa hubungan antara memakan riba dengan tidak dapat berdiri. Karena faktanya, jarang sekali kita menemukan fakta bahwa orang itu makan riba, kemudian berdiri saja tidak bisa. Apakah kita pernah melihat fakta-fakta dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya orang tukang makan riba, kemudian tidak dapat berdiri. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf misalnya saja pegawai bank ya. Kalau dikatakan bahwa itu pekerjaannya memang memakan riba, apakah mereka tidak dapat berdiri? Jadi jawabannya kan tidak. Mereka jalannya masih jalan tegap, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita memerlukan penjelasan dari Rasul. Penjelasan dari Rasul, apa yang disebut dengan La Yakumuna. Mereka tidak dapat berdiri, itu ternyata ada penjelasan dari satu hadisnya. Ini terjemahnya bisa kita lihat. Jadi ini adalah penjelasan dari Rasul. Pada waktu aku dimirotkan ke langit, aku memandang ke langit dunia, ternyata di sana terdapat banyak orang yang telah memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar, dan telah doyong perut-perut mereka. Jangan dibuka dulu. Belum selesai membahasannya. Oke, kita lanjutkan. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Bir'on. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, Wahi Rob kami jangan pernah terjadi kiamat. Wahi Rob kami jangan pernah terjadi kiamat. Aku tanyakan, jadi Nabi yang bertanya, aku tanyakan, Wahi Jibril siapa mereka? Jawabnya mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Kemudian Jibril mengutip ayat tadi, La yakumu na illa kamayakumu lazi yata khabbatuhu saytoni minalmas. Yang mereka itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit gila. Jadi kenapa mereka itu tidak dapat berdiri? Ternyata perutnya membesar sebesar rumah. Nah isinya apa perutnya itu? Nah silakan dibuka slide berikutnya, terjawab dengan hadis yang kedua. Ternyata isinya adalah, nah itu gambarnya sudah muncul. Jadi ini hadis yang kedua, Pada waktu aku diserokkan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan gila, petir, dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan, Wahi Jibril siapa mereka? Jawab Jibril, mereka adalah para pemakan riba. Jadi la yakumuna itu maknanya apa? Mereka tidak dapat berdiri. Kenapa tidak dapat berdiri? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Isinya apa? Isinya ular-ular berbisa yang bisa terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Nah ini adalah siksaan Allah ketika masih di alam kubur. Jadi belum kiamat ini. Insya Allah masih pemanasan, jadi masih mukodimah. Itu adalah penjelasan Rasul, nasib pemakan riba ketika di alam kubur, ketika sudah meninggal dunia. Nah bagaimana penjelasan ketika di dunia? Para pemakan riba itu tidak dapat berdiri. Maksudnya apa? Kalau di dunia itu, silakan dibalik. Kita akan tahu jawabannya pada kalimat kedua dari Al-Baqarah 275. Silakan dibalik. Nah kita bisa tahu dampak di dunia ini. Kalau tadi kan bagaimana dampak di akhirat atau dampak di alam kubur? Dampak di dunia ini itu bisa kita lihat yaitu apa? Layak kumuna itu maksudnya adalah riba itu akan senantiasa mengguncangkan ekonomi. Jadi riba akan senantiasa menimbulkan keguncangan ekonomi. Itu pasti. Kenapa? Karena sudah dinas oleh Allah SWT. Jadi gara-gara riba itu ekonomi tidak pernah stabil. Ekonomi terus akan mengalami keguncangan. Itu sudah dinas oleh Allah. Itu maksud dari layak kumuna. Sehingga membuat orang gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Kayak orang dalam aja ya. Itu maksudnya apa? Menimbulkan keguncangan ekonomi. Nah penyebabnya apa? Itu dijawab dalam kalimat kedua dari Al-Baqarah 275. Silakan dibuka. Slide berikutnya. Nah penjelasan ekonominya itu dijelaskan dalam saat kedua. Silakan dibuka ayatnya. Nah kalimat berikutnya itu bunyinya Jadi kalau ditanyakan kenapa ekonomi terus mengalami keguncangan? Kenapa ekonomi terus mengalami krisis? Kenapa ekonomi itu naik turun, naik turun, kandang-kandang naik, kadang-kadang jatuh. Kemudian hancur, berkeping-keping menjadi sebuah krisis ekonomi. Ternyata penyebabnya hanya satu kalimat. Itu yang disebut oleh Allah SWT. Itu dasarnya Al-Quran seperti itu. Yaitu ketika Allah mengatakan Zalika bi'anahum kolu innamel be'umus turriba. Zalika itu menunjuknya kepada kalimat pertama tadi. Yaitu layakumuna. Kenapa mereka itu mengalami keguncangan yang luar biasa? Zalika itu menunjuknya kepada layakumuna tadi. Kenapa mereka mengalami keguncangan seperti itu? Jawabnya adalah bi'anahum kolu innamel be'umus turriba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Dasar sekali ayat ini. Hanya gara-gara mengatakan jual beli sama dengan riba, itu menyebabkan apa? Ekonomi terus mengalami keguncangan. Ekonomi akan terus mengalami kehancuran. Nah ini kalau dibaca oleh orang yang tidak mendalami ekonomi memang agak membingungkan. Apa sih maksudnya? Gara-gara mengatakan jual beli sama dengan riba, kok bisa menyebabkan keguncangan ekonomi? Ini memang harus dengan kacamata ekonomi untuk bisa menjelaskan ayat ini. Nah penjelasannya itu bisa kita lihat dalam slide berikutnya, silahkan dibuka. Nah ini kembali kepada diagram alir ekonomi tadi. Jadi silahkan dibuka diagram alir ekonomi. Nah masih seperti tadi kan, aliran ekonomi pasar bebas seperti itu. Nah sekarang kita bisa melihat ini pelajaran ekonomi yang diajarkan di fakultas ekonomi oleh pakar-pakar ekonomi. Nah disitu judulnya akan apa yang disebut aktivitas ekonomi atau bisnis. Maka di dalam fakultas ekonomi akan diajarkan. Yang disebut aktivitas ekonomi itu adalah semua aktivitas atau semua usaha manusia dalam rangka untuk mendapatkan uang. Itu paling singkat, sederhana begitu. Semua aktivitas dalam rangka untuk mendapatkan uang itulah aktivitas ekonomi. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan aktivitas dalam rangka tidak mendapatkan uang, itu berarti bukan aktivitas ekonomi. Itu aktivitas sosial. Contohnya apa? Disitu bisa dilihat, mulai dari yang ke atas, perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Atau mungkin pedagang menjual barang dan jasa. Yang disebut aktivitas ekonomi itu apa? Misalnya ada pedagang, dia punya uang 10 juta, kemudian digunakan untuk beli sepeda motor 10 juta. Kalau dia menjual lagi 10 juta, itu namanya aktivitas ekonomi apa? Bukan. Jawabannya kan bukan. Kenapa? Karena itu kerja bakti namanya. Yang disebut aktivitas ekonomi, kalau dia punya uang 10 juta, digunakan membeli sepeda motor second, dijual 11 juta. Berarti untungnya berapa? Untungnya 1 juta. Itulah yang disebut laba. Berarti laba itu kompensasi dari menjual barang atau jasa. Jadi kalau enggak ada labanya, itu bukan aktivitas ekonomi. Nah, itu yang ke atas. Kemudian yang ke bawah, rumah tangga kenapa bisa dapat uang? Karena dia menyewakan lahan. Kalau orang punya lahan, kemudian lahannya dipakai perusahaan, misalnya untuk jualan. Maka yang disebut aktivitas ekonomi, kalau dia ditanya, kamu punya lahan ini, mau saya gunakan selama setahun. Nah, saya harus membayar berapa? Nah, kalau jawabannya silahkan pakai saja. Saya ini orang baik hati. Itu namanya bukan aktivitas ekonomi. Yang disebut aktivitas ekonomi, silahkan pakai lahan saya, tetapi setahun membayar 100 juta per tahun. Nah, itu yang disebut sewa. Nah, sewa itu kompensasi dari menyewakan lahannya. Itu yang disebut aktivitas ekonomi. Yang kedua, tenaga. Jadi, misalnya toko sudah berdiri di lahan yang nyewa tadi, kemudian ada orang yang menjaga toko itu, melayani pembeli. Kalau ditanya, kamu melayani pembeli ini selama sebulan, mau dikasih upah berapa? Kalau dia mengatakan, sudah lah, nggak usah, saya senang kerja di sini. Itu berarti bukan aktivitas ekonomi. Yang disebut aktivitas ekonomi atau bisnis, silahkan gunakan tenaga saya, saya menjaga toko ini selama sebulan, bayar 3 juta. Nah, itu yang disebut upah. Jadi, upah itu kompensasi dari tenaga yang dicurahkan. Terus, yang ketiga, nah ini, kalau ada uang, orang punya uang 100 juta misalnya, kemudian akan dipakai oleh perusahaan. Kan akan ditanya, kalau 100 juta ini dipakai untuk bisnis selama satu tahun, dikembalikan lagi 100 juta, minta kompensasi atau tidak? Kompensasinya berapa? saya meminjam uang 100 juta yang saya pakai bisnis selama satu tahun. Nah, kalau jawabannya, ya kalau pinjam 100 juta, yang baliknya 100 juta. Ini bisnis apa bukan? Jawabannya bukan. Itu adalah tolong-menolong. Bukan bisnis. Yang disebut bisnis apa? Silahkan pakai uang saya, 100 juta, gunakan bisnis selama satu tahun, tapi kembalinya harus ditambah 10 juta misalnya. Berarti 10 juta itu apa? 10 juta itu kompensasi dari meminjamkan uang. Nah, sekarang bedanya apa? Laba, sewa, upah, atau bunga, semua adalah kompensasi dari aktivitas ekonomi. Itulah yang diabadikan oleh Allah dalam kalimat tadi, itulah yang dikatakan oleh Allah. Mereka berpendapat bahwa jual-beli untuk mendapatkan laba itu sama dengan bunga. Dari apa? Meminjamkan uang untuk mendapatkan bunga. Kalau disederhanakan kan, misalnya saja orang tadi 10 juta, digunakan membeli sepeda motoseken, dijual 11 juta, berarti apa? Modalnya 10 juta, untungnya 1 juta. Apa bedanya kalau ada orang punya 10 juta, dipinjamkan, kembalinya 11 juta. Itu kan modalnya sama-sama 10 juta, untungnya berapa? Untungnya 1 juta. Zalika bi'anahum kolu innamal bayi umituluh riba. Itulah yang disebut Quran. Mereka mengatakan bahwa laba dari jual-beli itu sama dengan bunga dari utang-biutang. Modalnya sama, untungnya sama. Terus bedanya apa? Kenapa harus dibedakan? Jadi semua pakar ekonomi akan mengatakan itu sama. Satu-satunya yang mengatakan beda itu sekarang tinggal Al-Quran. Karena umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran. Nah, kalimat ketiga dari Al-Baqarah 275 baru mengatakan, dikunci dengan sangat tegas, bunyinya apa? Wa'ahallallahu al-ba'i'a wa'aharroma riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli untuk mendapatkan laba itu dan mengharamkan riba dari pinjam-meminjam. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bunga itu sama dengan riba? Penjelasannya memang dari Rasul. Rasul mengatakan, kulu korbin, jarroh manfaatan bahwa riba. Setiap utang-biutang yang mengajarkan manfaat itu adalah riba. Kalau mengutangi 100 juta membaliknya 110 juta, 10 juta itu adalah manfaat dari utang-biutang. Itulah yang dikatakan Rasul itu adalah riba. Berarti bunga sama dengan riba. Nah, Al-Baqarah 275 ini enggak main-main. Kenapa? Kelanjutannya, فَمَنْ جَعَهُمَا اِذْتُمْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَعَلَهُمَا وَأْمُرْهُ إِلَوْلَوْلَهُ Karena siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau itu dimaafkan oleh Allah. Kalau dulu enggak tahu, kemudian mau berhenti, yang sudah-sudah dimaafkan. Alhamdulillah, dimaafkan oleh Allah. Tapi penutupnya ini yang paling mengerikan, yaitu apa? وَمَنْ عَدَا فَلَا اِكَا أَسْفَبُنَرْ بُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَمَنْ عَدَا bareng siapa yang mengulangi mengambil riba, padahal sudah tahu itu haram. Kok masih nekat mengulangi mengambil riba, فَلَا اِكَا أَسْفَبُنَرْ Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, وَمْ بِيهَا خَلِدُونَ Dan mereka akan kekal di dalamnya. نَعُدُّ بِلَا مِنْ زَلِقِ Enggak ada hukuman yang lebih berat daripada masuk neraka selama-lamanya. Dan itulah makan riba yang terus-menerus enggak mau bertobak. Nah kenapa ancamannya sangat mengerikan seperti itu? Ternyata kalau kita biarkan, bunga dibolehkan. Kita lihat, diklik lagi, silakan. Nah, begitu bunga dibolehkan, itu pasti akan berkembang sendiri. Apa perkembangannya? Kita lihat. Nah, ada sesuatu yang baru yang dulu tidak pernah diduga. Yaitu apa? Aktivitas bunga yang dulu itu merupakan aktivitas pinjam-meminjam antar individu, mungkin sejak zaman dulu itu sudah ada. Sebelum rosul diutus juga sudah ada. Tapi belum pernah sampai terwujud dalam sebuah lembaga yang disebut lembaga perbankan. Nah, kalau kita lacak sejarahnya, ini silakan nanti dikaji, dilacak lagi sumber-sumber sejarahnya. Yang pernah saya temukan, ini nanti bisa dikoreksi kalau salah, itu yang pertama kali punya ide seperti itu adalah orang Yahudi Italia, kira-kira abad 16. Dia mempunyai ide. Kalau bunga itu boleh, kenapa ini tidak dijadikan bisnis? Orang Yahudi memang kalau suruh kayak gini, brilian dia itu. Prinsip orang Yahudi itu pengennya bisnis, bagaimana kerjanya sedikit, untungnya besar, kalau bisa jalan sendiri itu bisnis. Luar biasa itu. Maka pemikirannya sama waktu itu. Kalau memang bunga itu boleh, kenapa ini tidak dimanfaatkan? Jadi, kalau bunga boleh, ini bisa menjadi bisnis yang luar biasa. Bisnis apa? Bisnis bangku. Karena bahasa Itali dulu istilahnya apa? Bengko. Bengko itu bahasa Itali, bahasa Indonesia-nya bangku. Berarti bisnis apa? Bisnis bangku atau bank. Kenapa disebut bisnis bangku? Karena dia cukup duduk di bangku. Ini bisnis cukup duduk di bangku, duit bisa datang sendiri, cukup duduk di bangku, duit bisa pergi sendiri, dan cukup duduk di bangku, duit bisa nepes sendiri. Ini luar biasa. Yaitu apa? Bisnis bangku tadi. Kenapa bisa begitu? Ini hebatnya orang Yahudi. Jadi cukup dengan bangku, orang Yahudi akan mengumumkan. Pengumuman pertama apa? Sektor rumah tangga yang disasar. Wahai rumah tangga, siapa yang punya uang lebih, jangan disimpan di rumah. Jangan disimpan di bawah bantal. Kenapa? Lama-lama habis. Kenapa dicolong Ibu Juni? Itu bahasa Itali. Bisa dicuri oleh istrinya. Itu hanya untuk nakut-nakuti saja. Kalau ingin tetap awet, bawa uang lebih yang tidak digunakan untuk konsumsi itu ke lembaga saya. Silakan bawa ke tempat saya. Kalau bisa membawa ke tempat saya, maka dijamin aman. Yang kedua apa? Bertambah-tambah terus. Aman dan bertambah-tambah terus. Beranak-pinak terus. Ini membuat apa? Uang itu bisa kesedot ke lembaga perbankan. Ini berarti saya bisa mengistilahkan bank itu mesin penyedot uang. Jadi harus hati-hati dengan mesin penyedot uang ini. Nah, gara-gara diumumkan seperti itu, semua duit lebih di rumah tangga, semua kesedot ke bank. Kalau sudah masuk ke bank, pengumuman kedua apa? Ditujukan pada pengusaha. Baik pengusaha, siapa yang butuh modal, silakan datang ke tempat saya. Enggak usah mumet, enggak usah bingung. Cukup duduk di tempat saya, duduk tenang, butuh berapa miliar akan saya kasih. Mau 1 miliar saya kasih, mau 10 miliar saya kasih, 1 triliun saya kasih. Dan syaratnya cuma satu, yuk kasih gue bunga. Sudah itu saja. Berarti bank itu kerjanya apa? Bank itu kerjanya memang hanya duduk. Insya Allah enggak kerja. Dia enggak kerja sama sekali. Terus yang kerja siapa? Yang kerja itu adalah perusahaan. Dan bank itu hanya dilewati duit saja, tapi ada tetesannya. Jadi bank itu dapat keuntungan dari mana? Spread. Spread itu selisih bunga pinjaman, dikurangi bunga simpanan. Itulah keuntungan bank. Kan enggak usah kerja, kan? Berkeringat saja enggak. Karena di ruang AC, kan? Jadi, silakan dihitung. Misalnya saja, bunga pinjaman berapa? Misalnya 14 persen. Bunga simpanan berapa? Katakanlah 6 persen. Berarti spread-nya berapa? Spread-nya kira-kira 8 persen. Nah, 8 persen itu besar apa kecil? Tergantung kali berapa, kan? Kalau uang yang masuk misalnya 1 triliun. 1 triliun kalikan 8 persen. Dapatnya berapa? 80 miliar satu tahun. Enggak usah kerja itu. Itu kalau 1 triliun. Kalau yang masuk 10 triliun berapa? 800 miliar. Tidak usah kerja. Itu hanya tetesan saja dari selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Itu dasarnya pemikiran orang-orang Yahudi kapitalis, tentu saja. Itu menghasilkan pasar keuangan tahap 1. Dan ternyata kapitalisme tidak berhenti sampai di situ. Keserakaan terus muncul. Dan mereka memang fokusnya kepada apa? Perusahaan itu. Bagaimana cepat besar, tidak hanya membesar, tapi cepat besar. Maka kita lihat slide berikutnya memunculkan apa? Pasar keuangan tahap 2. Kita lihat pasar keuangan tahap 2 itu seperti apa? Nah, ternyata ada yang baru dari pasar keuangan tahap 2. Nah, yang baru apa? Ternyata ada pasar modal. Pasar modal itu tidak cuma main bunga, tapi juga debit. Nah, fokusnya apa? Perusahaan kalau ingin mendapatkan modal yang lebih besar, lebih cepat lagi, jangan cuma mengandalkan bank, tapi pasar modal. Dengan apa? Dengan cukup menjual kertas-kertas saham. Kertas saham, kemudian dibeli oleh rumah tangga, maka dalam waktu singkat bisa menyedot uang lebih cepat dari rumah tangga masuk ke perusahaan. Jadi, misalnya ada 1 juta lembar saham, kalau ditulisi 10 ribu, maka 1 juta lembar saham x 10 ribu sudah dapat 10 miliar. Kalau ditulisi apa? 100 ribu per lembarnya ya, 1 triliun. Tepat sekali itu. Itu tahap 2. Dan kita masih lihat aliran darah itu masih mengalir secara lancar. Belum ada gangguan apa-apa, belum ada sumbatan, belum ada penggelembungan, masih dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, masih lancar. Dan ini ternyata belum cukup dipandang oleh orang kapitalis. Terus mengembangkan pasar keuangan tahap ketiga. Nah, apa yang baru? Bisa kita lihat pada slide berikutnya. Apa yang baru? Nah, ternyata yang baru itu ada pasar sekender. Pasar sekender. Nah, pasar sekender itu apa? Ternyata pasar sekender itu untuk memfasilitasi mereka yang sudah pegang saham. Kalau orang yang sudah beli saham, itu untuk mendapatkan dividen, itu kan nunggunya setahun sekali. Dividen itu sudah lah kecil, setahun sekali itu lama sekali, maka bisa-bisa mereka bosan memegang saham itu lama-lama bosan. Maka dibuka apa? Pasar sekender untuk menggairahkan pasar modal. Caranya bagaimana? Mereka yang pegang saham hari ini, misalnya hari ini beli 1 juta lembar saham, per lembarnya 10 ribu. Berarti dia sudah mengeluarkan 10 miliar. Kalau nunggun dividen terlalu lama, ternyata dibuka pasar sekender, namanya juga sekender itu pasar second. Berarti menjual apa? Saham-saham second. Caranya bagaimana? Caranya cukup menunggu besok pagi. Kalau menunggu besok pagi itu sudah berubah harganya, misalnya jadi 10.100, dijual semua. 1 juta lembar saham. Satu hari berarti sudah dapat untung berapa? 100 juta rupiah. Hanya dalam sehari. Itu yang disebut capital gain. Jadi capital gain itu selisih antara beli sama jual, jual sama beli, beli sama jual, itu capital gain. Nah, pasar keuangan tahap 3 ini sudah bisa kita pelototi ada apa di pasar keuangan tahap 3 ini. Kalau kita jadi dokter, ini harus sudah teriga. Yaitu apa? Ada aliran darah yang tidak naik ke atas. Sudah ada penglembungan di bawah. Ini ibaratnya sudah ada sumbatan atau istilahnya kebocoran. Keynes menyebut itu ligeg ya, kebocoran. Dan ini sudah jelas-jelas membahayakan ekonomi. Tapi orang kapitalis tidak pernah merasa cukup dikembangkan lagi pasar keuangan tahap keempat. Kita lihat pasar keuangan tahap keempat, apa yang baru? Yaitu apa? Yang baru ternyata pasar dirifatif. Nah, ragamnya para pasar dirifatif itu sangat banyak. Ini memang dalam buku saya sudah saya tulis. Kalau dijelaskan, mungkin satu semester enggak selesai. Intinya pasar dirifatif itu lebih canggih dari pasar sekundar. Kalau pasar sekundar itu kan menjual-beli barang-barang second, yaitu saham second atau obligasi second atau sekuritas second. Terus yang disebut pasar dirifatif itu apa? Ya, istilahnya itu future trading. Jual-beli untuk masa yang akan datang. Yang paling sederhana misalnya kita transaksi sekarang, kita jual-beli saham sekarang dengan harga sekarang, kita sepakati sekarang, misalnya 1 juta lembar, itu harganya 10 ribu, sudah deal sekarang, tapi penyerahannya itu minggu depan misalnya begitu. Kenapa harus nunggu minggu depan? Minggu depan itu kan ada kemungkinan harga sahamnya naik, bisa kemungkinan turun. Ini berarti sangat spekulatif. Sangat spekulatif. Kok senang dengan spekulatif? Nah, itulah di tokohnya manusia memang senang dengan yang menegangkan itu. Yang tegang-tegang itu menyenangkan apa? Nanti kalau naik, salah satu itu bisa untung besar, tapi salah satu bisa buntung besar. Nanti kalau turun juga begitu. Salah satunya itu pasti untung besar, salah satunya itu pasti buntung besar. Nah, ini yang disukai oleh pemain-pemain pasar derivatif. Yaitu apa? Spekulasinya ini yang menarik. Dan itu, derivatif ini macam-macam. Nah, ternyata ini paling besar menedot perputaran mata uang di pasar keuangan. Sehingga pasar barang itu seperti kesepian. Jadi, fakta menunjukkan bahwa perputaran uang di lantai bursa itu jauh lebih besar daripada di pasar barang. Terus akibatnya apa? Penggelembungannya makin besar, makin besar, dan puncaknya apa? Diklik, silakan. Puncaknya apa? Silakan diklik. Puncaknya adalah meledak. Itu seperti bubble ekonomik ya. Ekonomi balon yang cepat menggelembung, tapi kena sentuhan sedikit. Nah, sentuhannya itu bukan jarum. Tapi apa? Ada opini sedikit saja itu sudah bisa meledak. Ada opini politik sedikit saja itu sudah menimbulkan keguncangan. Apalagi opininya seperti warah corona ini. itu bisa mengambrukkan semua harga saham karena apa? Terjadinya kepanikan, terjadi ledakan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berulang-ulang terus. Nanti setelah meledak sektor ekonomi non-real ini di pasar keuangan itu pasti akan berdampak di sektor pasar barang. Ini sebagaimana yang kita alami dalam krisis moneter. Ini kan aktivitas falas yang liar, yang penuh spekulatif, kemudian menimbulkan keguncangan di pasar barang. Nah, ini yang disebut terjadinya krisis. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kita lihat slide berikutnya. Nah, solusi, nah ini ayatnya ya, kesimpulan ayatnya itu Al-Baqarah 276. Jadi itu yang ditegaskan. Eh, bukan inilah. Jadi Allah sudah menyatakan di dalam Al-Baqarah 276 ini, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sotakor. Ini sudah janji Allah. Setiap mereka yang terus-menerus melakukan praktek riba dalam ekonominya, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Pasti akan, pasti akan musnah. Nah, sekarang kita lihat solusinya ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis, jadi mungkin saya jelaskan intinya ya, intinya. bahwa solusi itu ternyata yang dilakukan oleh Umat Islam itu ada dua, yaitu solusi yang bersifat parsial dan solusi yang bersifat sistemik. Nah, kita lihat yang sifatnya parsial itu seperti apa. Kalau saya menyebut parsial itu maknanya apa? Sistemnya masih tetap. Sistemnya masih tetap, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja yang dirubah dengan syariat Islam. Itu namanya parsial. Tapi nanti ada solusi yang sistemik. Nah, berarti kalau solusi yang sistemik itu bagian, semua bagian-bagiannya itu akan dirubah. Nah, kita lihat. Bagaimana kita bisa tahu solusi itu sistemik atau parsial, maka kita harus lihat tubuh secara utuh. Nah, sekarang saya gambarkan sistem ekonomi, kalau digambarkan seperti tubuh manusia, maka ada empat faktor yang paling penting yang harus dipahami dari tubuh ekonomi kapitalisme. empat itu apa saja, silakan dibuka. Yang pertama itu tubuhnya apa, yang kedua darahnya apa, yang ketiga jantungnya apa, yang keempat pompa jantungnya apa. Dan ternyata setiap sistem ekonomi itu selalu khas. Setiap sistem ekonomi memiliki tubuh yang khas, darah yang khas, jantung yang khas, dan pompa jantung yang khas. Maka, kalau sistem, kalau kapitalisme itu disebut sistem ekonomi, berarti empat-empatnya ada. Tubuhnya punya sendiri, darahnya punya sendiri, jantungnya punya sendiri, dan pompa jantungnya punya sendiri. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang disebut tubuhnya ekonomi kapitalisme itu apa? Tadi sudah saya singgung, yaitu apa? Ekonomi pasar bebas. Terus darahnya apa? Darahnya itu uang kertas. Jantungnya itu apa? Nah, yang disebut jantung itu pusat peredaran darah, di mana semua darah masuk ke dalamnya, dan semua darah itu keluar darinya. Dan jawabnya ada dua, bilik kanan, bilik kiri. Jantungnya ekonomi kapitalisme itu apa? Bank dan pasar modal. Nah, pompa jantungnya itu apa? Pompa jantungnya itu suku bunga. Jadi, yang bisa menyedot uang masuk ke dalam, dan keluar darinya itu karena ada bunga. Kalau enggak ada bunga, mati itu ekonomi. Kenapa? Perteputaran mata uang akan berhenti. Nah, sekarang yang disebut mensariahkan secara parsial dari ekonomi kapitalisme itu bagaimana yang disebut mensariahkan secara parsial yang ditembak itu yang jelas-jelas haramnya kot-i, yaitu bunga, itu menurut fatwa MUI maupun fatwa robito alam islami yang level internasional, semua sepakat bahwa yang disebut bunga itu sama dengan riba. Insya Allah enggak ada iftila. Kalau ada yang mengingkari ya, mungkin bukan ulama lah. Jadi hampir semua ulama di seluruh dunia itu sudah sepakat bahwa bunga itu sama dengan riba yang haram hukumnya. Nah, karena ini yang paling jelas, maka inilah yang akan menjadi sasaran tembak. Bagaimana yang disebut mensariahkan ekonomi secara parsial, itu maknanya apa? Tubuhnya masih tetap, darahnya tetap, jantungnya tetap, yang harus diganti itu apa? Jantungnya. Nah, saya mohon maaf dulu pernah mempresentasikan itu waktu saya diundang ke Jerman, pas Jerman terkena krisis ekonomi 2013, saya diundang di Hanover University itu saya mencoba mempresentasikan ini juga, tapi saya berikan analogi yang mungkin agak menyakitkan ya. Saya analogikan ekonomi kapitalisme itu seperti babi yang besar, babi yang besar. Nah, suatu hari babi ini jalan-jalan tiba-tiba jatuh sakit. Diperiksa oleh dokter hewan, kenapa dia jatuh sakit, ternyata jantungnya mengalami kerusakan. Setelah diperiksa apa yang menyebabkan jantungnya rusak, ternyata pompa jantungnya rusak. Nah, sekarang timbul perdebatan. Ini kalau sudah pompa jantungnya rusak, tinggal matinya. Apakah ini kita biarkan mati, kemudian dikubur, terus kita cari sapi, ataukah ini mau kita sembuhkan. Cara menyembuhkan cuma satu, pompanya itu harus diganti, karena pompanya sudah rusak. Yaitu dicangkok dengan pompa jantung sapi. Pilihannya dua. Ini babinya dikubur, cari sapi, ataukah pompanya diambil, kemudian dicangkokkan dari pompa sapi. Nah, kalau situasi yang kedua ini yang disebut parsial. Ternyata kebanyakan mati Islam seneng, pilihan yang kedua ini, yaitu parsial. Caranya bagaimana? Mengambil pompa dari jantung sapi, diambil, dimasukkan ke jantungnya babi tadi, ternyata match gitu loh. Begitu dimasukkan, bisa bedenyut, bisa berdiri lagi, kemudian babinya lari-lari, ditangkap, disembelih, dimakan bareng-bareng, halal. Itu analoginya. Kalau setuju gitu ya, sudah cukup sekian, berarti memang yang disukai itu adalah yang parsial. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya akan bagus itu. Coba slide berikutnya dibuka. Kalau memang secara parsial, ini sudah saya jelaskan semua, berarti yang diperbaiki apa? Tubuhnya tetap, darahnya tetap, jantungnya tetap, yang diperbaiki apa? Tadi bunganya diganti bagi hasil. Jadi bunganya itu karam harus disilang, yang ada unsur bunga. Nah, ternyata yang muncul itu di apa? Di bank, kemudian pasar sekender, kemudian pasar tersier. Tapi sebenarnya penyakitnya tidak cuma riba, tapi ditambah dengan maisir dan goror. Jadi ada maisir, goror, riba. Nah, itu ternyata munculnya di bank, kemudian pasar sekender, pasar derivatif. Nah, silakan dibuka slide berikutnya. Yang muncul seperti apa? Yang muncul ternyata bunganya berubah jadi bagi hasil, banknya menjadi bank syariah, jangan dibalik dulu. Nah, menjadi bank syariah dan pasar modal syariah. Yang menarik apa? Yang menarik aktivitas yang benar bank syariah dan pasar modal syariah itu harus ada underlying assets yang jelas. Itu maknanya apa? Bertumpu pada sektor real, sehingga tidak ada aktivitas tadi perjudian atau spekulasi, tidak ada aktivitas bunga-berbunga, tidak ada aktivitas goror, maka semuanya itu akan naik ke atas. Nah, ini yang disebut apa? Sudah sehat lagi kan? Tidak ada penggelembungan, tidak ada penyempitan, tidak ada kebotoran. Kalau semua naik lagi, ini maknanya pasar sehat lagi. Ini yang saya jelaskan waktu di Jerman itu. Nah, ini yang disebut apa? Sudah sehat. Walaupun parsial sudah sehat. Kalau setuju gini, bagus ini. Salahnya apa? Bank-bank konvensional ya harus diganti dengan bank syariah. Bukan bank toyet ya, diganti dengan bank syariah. Nah, sampai di sini apakah ini sudah bagus? Ternyata kalau dilanjutkan, silakan dibuka. Nah, ternyata kalau jantung itu sehat ya, yaitu bank dan pasar modal sehat, itu ternyata menimbulkan penyakit yang lain. Kalau tadi sakit menimbulkan krisis, kalau sehat menimbulkan hegemoni ekonomi. Kita lihat, hegemoni ekonomi bisa terjadi seperti apa? Ternyata karena bertumpu pada dua kaki, bank dan pasar modal. Kalau bank dan pasar modalnya sehat, justru menimbulkan hegemoni. kita buka. Ada 10 jalan hegemoni. Nomor satu apa? Kalau bertumpu pada bank dan pasar modal, itu perusahaan yang besar bisa memakan perusahaan yang kecil. Itu teorinya disebut the law of capital accumulation. Teori apa? Akumulasi kapital, ini hukum ekonominya apa? Perusahaan besar pasti akan memakan perusahaan kecil. Kenapa? karena yang bisa mengekses pada bank dan pasar modal itu hanya perusahaan. Maka jalan untuk menghegemoni satu-satunya cara apa? Cara yang pertama itu apa? Memakan perusahaan kecil-kecil. Misalnya, saya mohon maaf ya, kalau di desa ada banyak toko kelontong, didirikan satu minimarket saja, bisa tutup semua itu. Kenapa? Itu raksasa sebenarnya. Jalan kedua apa? Penguasaan bahan baku. Dengan kekuatan dua kaki, bank dan pasar modal, dia bisa melakukan konglomerasi, yaitu menguasai dari hulu sampai hilir. Bisnis itu jangan hilir saja. Harus mulai dari sumber daya alamnya dikuasai, nanti apa, stoknya pergudangnya dikuasai, sampai produksi, sampai kalau bisa distribusi semua dikuasai. Siapa yang bisa menguasai itu pasti yang punya kekuatan di dua kaki, bank dan pasar modal. Jurus ketiga apa? Jurus ketiga dibuka silahkan. Yaitu apa? Memakan perusahaan negara. Jadi jangan dibiarkan bisnis-bisnis strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pelabuhan laut, dan yang strategis-strategis itu kalau bisa apa? Bisa dimakan juga. Dimakan oleh swasta. Kenapa mereka bisa makan? Karena bertumpu pada bank dan pasar modal. kemudian jurus yang keempat apa? Kalau bisa jangan cuma menjadi penguasa, tapi juga, jangan sampai hanya pengusaha, tapi juga penguasa. Namanya penguasa. Itu kalau perusahaannya satu ya, kalau banyak penguasa. Kenapa? Karena bisnis itu bisa terus tumbuh berkembang, kuncinya apa? Kalau regulasinya itu mendukung pengusaha. Jadi harus jadi penguasa dan pengusaha. ini hegemoni tingkat nasional. Kalau ingin terus menjadi hegemoni tingkat internasional, caranya gimana? Ada enam jurus. Silahkan dibuka. Enam jurus itu apa saja? Yang pertama apa? Harus bisa masuk ke negara lain. Caranya apa? Harus ada pasar bebas. Makanya disebut pasar bebas itu kan tubuhnya kapitalis. Musuhnya itu adalah proteksi. Kalau semua negara diproteksi mati dia. Karena produksi di negara maju itu 75 persen dari nah ini kalau semua pasar ditutup, mereka mati. Satu-satunya harus memunculkan pasar bebas dunia. Nah, supaya mereka bisa memasukkan produknya ke Indonesia misalnya. Nah, kalau mereka bisa bebas masuk, maka mereka mengharapkan apa? Bisa memasarkan dengan mudah. Itu jurus kelima. Jurus ke enam apa? Tidak hanya masuk saja, tapi dia juga mendirikan perusahaannya di Indonesia. Namanya MNC kan? Multinational Corporation. Dan pasti akan mati itu perusahaan-perusahaan lokal melawan apa? MNC. Kalau mereka sudah masuk mendirikan perusahaan tidak berhenti. Jurus ke tujuh apa? menguasai sumber daya alam Indonesia dengan intervensi Undang-Undang Penanaman Modal Asing supaya apa? Perusahaan asing bebas menguasai tanah dan air Indonesia. Itu jurus ke tujuh. Kemudian jurus ke delapan apa? Jurus ke delapan bagaimana agar bahan paku yang dibeli bisa lebih murah menjatuhkan mata uangnya. Kalau rupiah semakin jeblok itu dengan hanya dolar saja itu, dolar itu kan hanya kertas yang dicetak. Dimasukkan ke Indonesia semua kekayaan alam bisa dikeruk dengan sangat murahnya. Diganti hanya dengan lembaran-lembaran dolar yang sebenarnya tidak ada nilainya. Itu emas bisa dikeruk, minyak bisa dikeruk, gas bisa dikeruk, batu bara dikeruk, hutan bisa dihabisi. Hanya dengan diganti dengan kertas-kertas dolar yang tidak ada nilainya. Nomor sembilan, caranya apa? Supaya mereka semakin besar liberalisasi pendidikan. Caranya apa? ya perguruan tinggi dibuat mahal, kemudian SMK-SMK dibuka sebanyak-banyaknya supaya pemuda kita cukup hanya dengan SMK. Kalau SMK-nya banyak mereka itu punya tiga kelebihan yaitu lebih terampil, kemudian mau digaji murah dan tidak ngeyelan. Beda kalau Sarjana kan? Sarjana sudah lah tidak terampil, maunya gaji mahal ngeyelan lagi. Itu mereka enggak senang. Itu yang diharapkan. Kemudian yang sepuluh, kalau bisa apa? Kalau bisa, jangan sampai di situ, yaitu harus bisa menempatkan penguasa boneka yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan kapitalis. Nah, itu bahayanya apa? Kalau jantungnya sehat. Kalau bank dan pasar modal sehat, mereka itu bisa menghegemone ekonomi. Hasilnya bisa kita lihat Indonesia termasuk jadi korbannya. Silakan dibuka. Nah, ini ini memang data lama ya. 2013 kita bisa melihat bagaimana penguasaan minyak. Pertamina tinggal 14 persen. Semua sudah mulai dikuasai asing. Terus dibuka penguasaan tambang dan minyak di Indonesia. Bisa kita lihat. Next. Nah, kita bisa mencari bendera Indonesia. Ternyata enggak ketemu ya bendera Indonesia di negara Indonesia. Terus next. Nah, hasil hegemoninya kita bisa lihat catatan-catatan yang sekilas menurut Tantri Abeng itu kita bisa lihat datanya. 50,3 persen harta kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 1 persen penduduknya. Kalau menurut Prof. Yusri Liza Mas Indra, 74 persen tanah Indonesia itu hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduknya. Kalau sumber daya alam 70 sampai 80 persen dikuasai oleh asing. Terus rakyat Indonesia dapat apa? Hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Itulah nasib kalau hanya parsial. Oleh karena itu apa? Solusi yang diharapkan itu adalah solusi yang sistemik. Nah, solusi yang sistemik berarti bagaimana dia harus merubah dari dari tubuhnya. Nah, kalau yang disebut tubuh berubah itu Islam menuntut apa? pilarnya itu harus ditegakkan. Jadi, silakan dibuka. Pilar ekonomi Islam itu ada tiga. Kalau ini sudah berubah, berarti tubuhnya berubah. Yang pertama itu adalah kepemilikan. Yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga itu adalah distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Terus dibuka lagi. Nah, yang disebut kepemilikan dalam Islam itu ternyata khas. bukan seperti kapitalis tadi. Menurut kapitalis itu kepemilikan itu diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Maknanya apa? Siapapun bebas menguasai kepemilikan harta kekayaan di satu negara. Kalau sosialis itu lawannya, semua dimiliki oleh negara. Kalau dalam Islam itu khas yang beda dengan kapitalis dan sosialis yaitu apa? Kepemilikan dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Individu itu boleh memiliki tapi hanya di sektor kepemilikan individu. Kalau kepemilikan umum maknanya milik seluruh rakyat. Itu ada tiga. Barang yang menjadi kebutuhan umum, kemudian tambang-tambang yang besar, kemudian barang yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti jalan, jembatan, gunung, dan sebagainya. Kalau barang yang menjadi kebutuhan umum itu dari hadis manusia itu berserikat pada tiga kepemilikan, yaitu sumber daya air, sumber daya padang gembalaan atau hutan, kemudian sumber daya api atau energi. Menjual barang ketiganya itu haram hukumnya. Itu maknanya apa? Harus dikembalikan kepada seluruh rakyat. Kemudian tambang-tambang yang besar itu juga banyak hadisnya, tapi panjang-panjang. Kemudian barang yang tidak mungkin dimiliki individu itu juga ada dalil-dalilnya. Kemudian kepemilikan negara itu seperti jizyah, korot, gonimah, fa'i, user, rikas, dan sebagainya, itu juga semua ada dalilnya. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi tonggak bagi ekonomi Islam. Nah, yang paling, nanti paling panjang itu membahas kepemilikan individu masuknya mekanisme pasar syariah. Ini biasanya satu semester sendiri. Seperti apa kita buka, tapi mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa saya jelaskan, tapi bisa dilihat. Silahkan terus next. Nah, di situ kepemilikan umum itu dikelola oleh negara, kepemilikan negara dikelola oleh negara, individu itu hanya masuk di mekanisme pasar syariah. Terus mekanisme pasar syariah kita bisa lihat ternyata skemanya seperti mekanisme pasar bebas, tetapi dijaga oleh hukum-hukum syariah. paling tidak ada delapan, silahkan dibuka semua, biar cepat. Nah, itu dijaga dengan hukum-hukum yang jumlahnya ada delapan, terus dibuka lagi. Ini kalau dibuat dengan gambar ini lebih kelihatan. Jadi, core-nya itu keadilan pasar. Nah, keadilan pasar itu bisa terjadi kalau dijaga oleh delapan lapis. Nah, itu buka satu lapis itu butuh dua jam sendiri. kalau tidak dijaga dengan delapan lapis, ini bohong bicara keadilan pasar. Makanya, kenapa pasar bebas itu gagal? Nah, lawan pasar bebas itu apa? Pasar syariah. Apa bedanya? Intinya, sama-sama mekanisme pasar, yaitu apa? Harga dikembalikan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ini seperti Anissa 29, ayatnya, Ujungnya itu apa? Di dalam perdagangan atau bisnis itu harus dikembalikan kepada keridoan dua belah pihak. Itu maknanya kekuatan permintaan dan penawaran. Di titik tengahnya sama. Yang membedakan apa? Dalam Islam, kekuatan dan permintaan dan penawaran harus dijaga oleh delapan lapis. Kalau delapan lapis ini enggak ada, nanti menimbulkan kegagalan pasar bebas. Enggak ada bedanya dengan pasar bebas, selalu gagal mengalami distorsi. Maka kalau delapan lapis ini dijaga, nanti dibuka satu-satu, itu kornya, titiknya itu pasti adalah benar-benar adil. Itu mekanisme pasar. Terus itu dibuka lagi. Nah, tubuhnya akan kelihatan, yaitu apa? di dalam mekanisme pasar syariah, nanti akan menimbulkan aliran darah itu semua masuk ke jantung. Tapi jantungnya bukan bank dan pasar modal. Jantungnya yang sudah dicontohkan oleh Rasul, kemudian Khulafa Ur-Rosidin di zaman kekilapan dulu adalah Bayetul Mal. Bayetul Mal itu pusat peredaran darah, semua darah masuk dan semua darah keluar darinya. Masuknya dari mana? Dari mana? Dari tiga kepemilikan tadi. Dari individu nanti masuknya melalui apa? Tetesannya itu ada zakat, ada infak, ada sodako, ada wakah. Itu adalah aliran dari individu. Kepemilikan umum nanti ada tambang-tambang yang besar, ada minyak, ada gas, batubara, listrik, dan sebagainya, masuk juga ke Bayetul Mal. Kemudian kepemilikan negara ada gunimah, jisiyah, koros, pa'i, dan sebagainya, masuk juga ke Bayetul Mal. Terus keluarnya itu ada dua kaki, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, itu yang perlu pembahasan sendiri. Terus kita buka lagi slide terakhir. Nah, ini pengeluaran. Kalau tadi penerimaan atau pendapatan, terus pengeluarannya itu apa? Bayetul Mal itu sebagai jantungnya ekonomi Islam. Silahkan dibuka. Terus dibuka semua. Terus, 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 ya, selesai. Nah, itu pengeluarannya bisa dilihat. Pertama, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi, kebutuhan pokok itu dibagi enam ya. Tiga itu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu apa? Pendidikan, kesehatan, keamanan. Harus gratis. Siapa yang membiayai Bayetul Mal? Makanya, kalau ada pandemi kayak gini, enggak usah khawatir. Enggak ada pandemi juga gratis kok. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok yang tiga juga. Sandang, pangan, papan. Ini kalau memang mereka sudah kerja, sudah enggak ada yang menafkai, kalau mereka itu miskin sendirian, cacat, dan sebagainya yang sudah tua, tetap akan dipenuhi oleh Bayetul Mal. Kalau pandemi kayak gini, siapa yang harus menjamin, kalau mereka harus lockdown misalnya di rumah, dijamin oleh Bayetul Mal. Kenapa Bayetul Mal kuat? Karena sumbernya tadi tiga. Kepemilikan individu, umum, negara, dan mohon maaf justru pajak itu enggak ada kalau dalam Islam. Pajak itu hanya untuk kondisi darurat saja. Karena apa? Sumbernya sudah terlalu kuat. Terus yang ketiga untuk membangun industri berat, infrastruktur, belanja negara. Industri berat itu kalau dalam Islam itu yang dikendaki milik negara, bukan milik swasta. Supaya negara tidak dikendalikan oleh swasta seperti sekarang ini. Terus infrastruktur seperti jalan-jalan jembatan dibangun negara, tidak ada jalan tol. Kalau ada jalan tol tidak membayar. Itu yang diharapkan. Karena itu termasuk kepemilikan umum, jalan itu. Terus belanja negara untuk kebutuhan apa? Gaji pegawai negeri, tentara, polisi, dan sebagainya itu juga dari Bayetul Mal. Kemudian yang keempat untuk kebutuhan permodalan usaha dan sebagainya. Siapa butuh modal tinggal minta saja. Nanti dua kriteria. Kalau miskin minta modal dikasih tidak usah kembali. Kalau kaya minta modal harus kembali tapi tidak ada bunga. Dan tidak usah ke bank tetapi ke mana? Ke Bayetul Mal. Kemudian untuk sektor jasa simpan pinjam untuk kebutuhan transfer jasa dan sebagainya itu juga Bayetul Mal itu sampai ke desa-desa. Itu sudah pernah terwujud zaman Rosul sampai ke Khulafa Urasidin kemudian ke Khilafan terakhir Usmane itu yang dipraktekan seperti itu. Itulah yang asli sistem ekonomi Islam. Bapak-Ibu sekalian berarti sudah cukup. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka yang terakhir. Nah, sudah selesai. Baik, Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf karena waktunya ngelonjok ya. melewati 10 menit dari yang disertualkan. Ini sudah sangat ngebut. Saya enggak tahu apakah bisa dipahami atau tidak. Kalau ada yang masih belum paham mohon silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemateri kita. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, iya. Bapak Muhammad Ismail. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Materinya luar biasa. Masya Allah. Dalam sekali dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya tanya duluan Ustadz. Dalam konteks yang Ustadz tadi sampaikan kan itu adalah kondisi yang sangat ideal. Atau memang idealnya memang harusnya ekonomi Islam adalah seperti itu. Nah, tapi kita saat ini ini kan terlanjur di tengah situasi yang jauh dari ideal dalam perspektif Islam. Nah, apa sih Ustadz menurut Antum dan dari mana mulainya buat kita-kita ini sebagai pelaku ekonomi yang muslim bisa berkontribusi memulai dari mana untuk bisa paling gak merubah kondisi yang sekarang menjadi lebih ideal atau semakin mendekat ke kondisi yang ideal dalam perspektif ekonomi Islam. Kan kita-kita ini ada yang pengusaha, ada yang ya pelaku kita saya anggapnya semua kita pelaku ekonomi. Nah, kan kita gak bisa nih bilang misalnya sekarang kita datang ke negara kita, wah kita minta nih sistemnya digantikan itu sesuatu yang mustahil kita lakukan sekarang. Nah, menurut Ustadz apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku ekonomi dari mana kita bisa melakukan langkah yang nyata kecil tapi dampaknya besar supaya kita bisa paling gak merubah situasi sekarang menjadi lebih dekat ke kondisi yang ideal. Begitu Ustadz Barakallah saya dengan Muhammad sebagai CEO-nya Zahir dan sekaligus Sekretaris Umum di Asosiasi Tintak Syariah Indonesia. Syukuran Ustadz. Alhamdulillah Pak Muhammad ya. Gak nyangka ketemu CEO-nya Zahir. Masya Allah. Syukuran Ustadz. Perusahaan saya juga pengguna Zahir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Dibutuhkan di mana-mana. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah paham ya. Memang selalu pilihan ada dua ya. Perubahan itu sistemik atau parsial. Dan tadi sudah disampaikan memang kalau kita mengendaki perubahan sistemik ya memang yang namanya sistem di mana-mana itu yang bisa menerapkan itu harus negara. Kalau tidak negara tidak bisa. Jadi yang kenapa kapitalisme itu sekarang jalan itu karena ada yang mengemban. Siapa yang mengemban? Ya negara. Kemudian negaranya disebut negara kapitalis. Sekarang sosialis juga hilang. Kenapa enggak ada yang mengemban? Dulu pengembannya Uni Soviet. Ketika Uni Soviet tumbang ya sosialisme ya wassalam. Sudah tinggal apa? Tinggal di kuburan. Yang kedua juga RRC. RRC juga sudah meninggalkan sosialisme. Kalaupun masih ada itu tinggal Kuba ya atau Korea Utara itu tinggal negara-negara kecil. Tapi kalaupun masih ada yang mengemban ya itu masih ada sosialisme di Kuba atau di Korea Utara. Tapi kalau enggak ada yang mengemban nanti sosialisme juga tinggal kenangan di kuburan saja. sebagaimana Islam. Dulu Islam ada yang mengemban. Zaman Rasul ada yang mengemban. Zaman Khulafa Rasidin ada yang mengemban. Zaman kekhilafan Islam ada yang mengemban. Kalau kemudian kekhilafannya sudah ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatruk 3 Marat 24 itu ya. Itu kan terakhir kekhilafan ada kemudian dihancurkan juga. Maka kemudian Islam enggak ada yang mengemban. Maka disitulah akhir dari sistem ekonomi Islam itu juga akan masuk kepada liang kubur. Nah berarti kesempatannya apa? Kesempatannya ekonomi Islam hanya bisa dipraktekan secara mikro. Secara makro sudah enggak bisa. Karena makro itu membutuhkan tubuh, membutuhkan darah, membutuhkan jantung, membutuhkan apa? Pempat jantung yang semuanya berbeda. Nanti kalau ada kesempatan masuk pembahasan fiskal Islam dan modern Islam kita baru tahu itu kan kerangka makro ekonomi Islam. Itu enggak bisa kalau hanya dipraktekan oleh individu enggak bisa. Itu memang harus negara, baik fiskal maupun moneter. Yang tadi panahnya ke kanan dan ke kiri itu. Nah berarti yang bisa kita lakukan sekarang itu hanya mikro ekonomi saja. Maka muncullah ada perbankan syariah, ada asunasi syariah, dan sebagainya. Itu kan skala mikro semua. Dan karena itu sebenarnya hanya seperti tadi, seperti mengoperasi jantungnya jantungnya kapitalis diganti dengan dengan apa pompanya Islam dimasukkan kayak gitu, ya sebenarnya memang aslinya ya mohon maaf kalau secara kasar itu seperti babi yang punya pompa jantung dari sahbi gitu loh. Kalau mau kasar seperti itu. Nah oleh karena itu kalaupun bisa berjalan ya tetap tidak sempurna. Tetap tidak sempurna. Karena memang karakter dari jantung ekonomi kapitalisme itu karakternya apa? Jantung itu kan fungsinya menyedot semua uang masuk ke dalamnya. Kemudian apa? Pertanyaan siapa yang memanfaatkan? Karena itu lembaga itu kan lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Beda dengan by tool mal. Kalau by tool mal itu kan miliknya negara itu atas kekuasaan negara dan kepentingannya kepentingan untuk rakyat gitu loh. Bukan kepentingan komersial, bukan kepentingan bisnis. Makanya bagi by tool mal sejak zaman rosul dulu atau zaman kulafak rosul itu itu biasa. Yang terkenal misalnya seperti Imam Ali. Imam Ali itu terkenal dia paling senang kalau kas by tool mal itu habis. jadi kalau dia bisa menyapu lantainya itu baru bisa tenang tidur, bisa tidurnya kalau sudah bisa mendistribusikan semua isi by tool mal. Karena apa? Memang kepentingannya untuk rakyat, bukan untuk komersial. Jadi datang masuk didistribusikan, datang masuk distribusikan. Sehingga enggak ada orang miskin. Susah mencari orang miskin. Yang paling terkenal zaman Umar bin Abdul Aziz itu juga sangat terkenal ketika membagi zakat saja enggak ada yang mau terima. Seluruh negara enggak ada yang menjadi mustahiknya, itu enggak ada. Semua muzaki semua. Kenapa? Enggak ada orang miskin. Sampai membagi-mbagi muter, terus akhirnya balik ke Baik Tulma. Karena zakat tidak bisa digunakan selain untuk delapan asnaf. Maka masuk lagi, enggak ada yang mau terima zakat. Itu fakta-fakta yang pernah terjadi. Kalau memang sistemnya jalan oleh negara. Tapi kalau enggak ya, berarti kita pakai jantungnya kapitalisme. Karena itu lembaga bisnis, karakternya kan ada dua. Menggunakan yang pertama itu fixed rate, menggunakan bunga yang bersifat pasti. Yang kedua apa? Harus ada agunan. Ini kan dua syarat yang ada di dalam undang-undang perbankan. Kalau tidak ada dua ini, maka tidak boleh menyalurkan itu. Berarti maknanya apa? Bank itu harus mencari pengusaha yang memang memiliki kemampuan secara pasti mengembalikan. Karena bunga itu bersifat pasti. Karena harus mencari seperti itu, berarti kan dia harus mencari perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah besar untuk di kasih utangan supaya menjadi semakin besar. Kan karakternya begitu. Yang kedua, yang memiliki agunan. Dan agunan itu hanya bisa diberikan dengan hitungan apa? Uprisalnya kan biasanya dua kali lipat daripada kreditnya. Misalnya orang pengen kredit 10 miliar, agunannya kan prisenya harus paling tidak nilainya 20 miliar. Berarti siapa yang akan mendapatkan kucuran dana misalnya 1 triliun, berarti mereka yang punya agunan 2 triliun, gampangnya begitu. 1 miliar, agunannya 2 miliar nilai prisenya. Itu karakter jantung kapitalis kan seperti itu. Itu kan berarti kayak arisan tingkat nasional, semua orang itu menyetorkan uangnya, tapi siapa yang mendapatkan arisan bolak-balik itu, pasti mereka yang yang sudah besar, kemudian untuk menjadi semakin besar. Itu karakternya begitu. Jadi jantungnya itu sendiri secara sistemik itu akan menyebabkan apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi yang namanya gap ekonomi atau kenjumplangan ekonomi itu pasti bisa terjadi secara sistemik. Karena sistemnya itu memang memaksa seperti itu. Dalam jantung ekonomi kapitalis, apakah itu disariahkan atau tidak, itu tetap akan menghasilkan kenjumplangan ekonomi. Jadi semua iuran kemudian yang memanfaatkan itu bisa dihitung dengan jari. Mereka makin besar, makin besar, makin besar. Termasuk yang di lantai bursa. Siapa yang bisa listing itu, mereka yang bermain di sana itu mesti yang besar untuk semakin besar. Nah itulah. Dan sekarang faktanya, main-main di lantai bursa lebih menarik daripada main-main di sektor real. Bahkan istilah bakar-bakar apa, bakar-bakar dolar, bakar-bakar miliaran uang kan biasa. Hanya untuk apa? Menaikkan brand perusahaannya supaya apa? Supaya nilai valuasi sahamnya itu naik terus. Itu kan sudah menjadi fakta sekarang. Fakta bakar-bakar uang itu sudah menjadi fenomena. Hanya untuk apa? Yang penting nanti valuasi perusahaannya naik, sahamnya naik. itu mereka buang miliaran untuk mendapatkan apa? Triliunan. Itu bisnis sekarang kan begitu. Kenapa? Ya karena jantung, karakter jantungnya memang begitu yang membuat akan semakin terus begitu. Nah berarti yang bisa kita lakukan itu hanya sekedar untuk menyelamatkan pribadi supaya tidak terjerumus dengan keharaman saja itu yang paling maksimal. Saya boleh menganalogikan yang paling tepat itu kalau Bapak-Ibu sekalian pernah nonton nonton apa? Spongbob ya. Spongbob itu kan hidupnya di lautan. Jadi kalau kita ini orang Islam orang Islam itu makhluk darat normalnya kan hidup di daratan. Coba bayangkan kalau kita itu makhluk darat dipaksa untuk hidup di lautan. Bisa hidup enggak? Normalnya mati kan. Orang Islam itu hanya bisa hidup di dalam lingkungan yang Islami. Kalau orang Islam dipaksa hidup di lautan mestinya mati. kenapa? Yang bisa hidup di lautan itu kan hanya Spongbob dan teman-temannya. Seperti Patrick, seperti Squidward, seperti apa? Seperti Master Crab itu juraganya gitu. Itulah yang bisa hidup di lautan. Nah, kalau kita orang, kita manusia makhluk darat dipaksa hidup di bikini bottom mestinya mati. Kalau ada orang sekarang itu bisa hidup itu aneh kalau ada orang Islam hidup di dalam lingkungan yang tidak Islami. Nah, ternyata fakta membuktikan apa? Ada makhluk darat yang bisa jadi temannya Spongbob kan. Siapa? Sandy kan. Sandy itu kan tupai, makhluk darat. Kenapa dia bisa hidup di daratan? jawabnya apa? Karena dia memakai helm. Memakai helm. Itulah yang bisa membuat dia bisa bermain-main dengan Spongbob. Nah, saya menganalogikan sekarang ini dalam sistem yang tidak Islami, kalau kita tadi pertanyaannya apa peran yang bisa kita lakukan secara mikro itu seperti kita menghelmi diri kita sendiri. Itu kita berharap bisa bisa halal yang kita dapatkan. Karena sudah saking susahnya. Kita cari modal itu cari kemana coba? Kalau Bank Syariah, okelah ada Bank Syariah. Dibanding konvensional itu sekarang nilainya berapa? Dana pihak ketiga yang masuk Bank Konvensional, mungkin hitungannya saya belum ngecek lagi di BI, mungkin sudah sampai 8.000 miliar itu. Sedangkan 8.000 triliun. Sedangkan yang masuk di apa? Di Bank Syariah itu berapa? mungkin 500 triliun, 600 triliun. Itu sudah mati-matian gitu. Kita berebutan dengan 500 triliun atau 600 triliun, sementara yang 8.000 triliun, katakanlah kalau umat Islam itu 80 persen, itu berebutan dengan yang 5 persen, sedangkan yang 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 non-muslim katakanlah 20 persen itu mendapatkan jatah 8.000 triliun. Ini kan jumlah sekali gitu loh. sehingga ya kalaupun kita bisa, kita bisa membuat apa, lembaga-lembaga syariah atau kita bisa bisnisnya, bisnis syariah, yaitu hanya sekedar seperti memakai helm gitu aja, kayak Sandy main-main di bikini bottom. Ya, susah sekali. Begitu kehabisan oksigen kita sudah selesai nafas gitu. Karena cari model ya susah gitu loh. Kita cari di Bank Syariah juga uangnya juga terbatas sedikit gitu loh. Sementara kita masuk ke Bank Konfisional nggak boleh. Padahal uangnya gede. Siapa yang memanfaatkan? Itu kayak tinju ibaratnya saya dulu pernah nulis itu kayak rinju kita main tinju dalam ring bebas tapi kita orang Islam itu diikat tangan dan kakinya. Kita hanya dipukuli terus nggak bisa melawan. Itu kok bisa menang kompetisi itu gimana? Ya nggak mungkin tinju bisa menang kayak gitu. Karena kita ke sini ke haram ke situ haram kan kayak diikat sementara kita digebuki terus tapi nggak bisa ngelawan. Itu seperti main dalam ring tinju tanpa kelas sama sekali. Kalau gitu kita mengharapkan menang ya gimana coba? Masya Allah. Barakallah Ustaz. Terima kasih Pak Muhammad. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Waalaikumsalam. bertanya. Waalaikumsalam. Istaz, perkenalkan saya Suherman, asisten peneliti dari Deks Bank Indonesia. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya yang menanyakan terkait dengan pertanyaan yang mengganjal di kepala saya sejak saat saya masih kulit. Surah saya jelas Ustaz? Iya. Oh iya. Ini apakah kemiskinan sebetulnya itu merupakan target dari ekonomi Islam bahwa kemiskinan itu harus dihilangkan. Atau justru kemiskinan itu tidak bisa hilang dan ekonomi Islam pun bahkan tidak bisa menghilangkan kemiskinan yang ada di dunia ini. Karena kemiskinan itu merupakan sunatullah. Bagaimana menurut Pak Ustaz dengan ini? Kalau kita melihat karakter dari ajaran Islam dalam kita membuat kita melihat semua ajaran-ajaran Islam terutama kaitannya dengan ekonomi ya. Sebagaimana yang saya singgung tadi. Yang saya singgung kan paling hanya pengetahuan saya berapa persen dari ekonomi Islam. Itu arahnya semua ke satu titik yaitu apa? Islam itu menghendaki supaya tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan. Nanti kalau kita membahas sistem fiskal Islam karena ini belum kita buka ya. Jadi yang disebut tujuan pembangunan ekonomi Islam itu bukan seperti yang ada di kapitalis. Kalau target pembangunan ekonomi kapitalis itu kan pertumbuhan ekonomi. Itu menyesatkan kan sebenarnya. Yang disebut sukses itu kalau pertumbuhan ekonomi naik. Pertumbuhan itu kan dihitung dari JNP yang dirata-rata. Perkapita itu maknanya kan rata-rata. Kalau ada seratus orang kemudian ada seratus juta apakah masing-masing dapat satu juta kan enggak. Mungkin ada yang lima puluh juta ada yang sepuluh juta lima juta ada yang enggak punya tapi kalau dirata-rata bisa masing-masing satu juta. Itu kan membohongi sebenarnya. Dan itu kalau naik dianggap berhasil karena ada pertumbuhan ekonomi. Nanti kalau kita lihat dalam Islam enggak boleh itu. Yang disebut pembangunan Islam Islam itu harus menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan asas per individu. Bukan rata-rata. Jadi yang disebut pembangunan ekonomi yang gagal kalau ada satu saja yang tidak makan itu gagal. Tidak boleh kalau ada satu saja yang tidak makan. Dan yang dihisap itu satu orang saja yaitu pemimpin. Kan hadisnya Al-Imamu Ro'in bahwa mas'ulun an-ro'iyatihi. Imam atau pemimpin itu adalah Ro'in. Ro'in itu pelayan. Pelayan rakyat. Dan hanya dia saja kalau kita belajar balas. Kalau ada muptada kemudian ada domir dari muptada maka itu maknanya khasr. Jadi kalau ada Al-Imamu itu kan muptada atau sobyek. Kemudian Al-Imamu Ro'in huwa 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 itu kan kembalinya kepada kata ganti terhadap imam. Ini kalau dalam bahasa Balagoh itu maknanya khasr. Jadi kalau diartikan itu imam atau pemimpin itu adalah pelayan. dan hanya khasr itu kan harus diterjemahkan dan hanya pemimpin saja yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap seluruh rakyat yang dilayaninya. Itu makna hadis itu kan seperti itu. Oleh karena itu benar-benar kalau ada satu orang saja yang enggak makan itu pemimpin yang benar itu kayak Umar bin Khotob itu takut enggak bisa tidur. Kalau kita lihat cerita Umar bin Khotob kan dia keliling terus memastikan seluruh rakyatnya bisa tidur dengan tenang. Kalau sampai ada yang tidur dalam keadaan tidak kenyang itu dia yang akan dimintai pertanggung jawaban. Makanya dia pernah memikul gandum sendiri dikasihkan janda yang menanak batu untuk anaknya yang nangis terus karena enggak punya gandum. Itu kan menunjukkan apa? Satu saja enggak makan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu karena itu memang Islam mengendaki tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Jadi semua harus tercukupi. Jadi kalau saya membuat grafik itu kalau dalam ekonomi kapitalis itu grafiknya naik turunnya itu sampai ada yang tinggi sekali ada yang rendah sekali. Itu enggak karu-karuan. Tetapi kalau sosialis itu pengennya itu mendatar gitu. Semua itu sama rata sama rasa tapi sama menderitanya gitu. Garis lurus tapi di bawah. Kalau Islam itu naik turun boleh. Kaya sekali boleh. Kemudian kurang kaya boleh tapi ada garis bawah. Itu apa? Itu harus tarik garis lurus tidak ada yang di bawah garis kemiskinan. Itu yang dikendaki oleh Islam. Kalau ada yang kalau garis kemiskinan itu tercukupi sandang pangan papan pendidikan kesehatan keamanan yang enam itu. Kalau ada yang jatuh di bawah itu gagal itu pembangunan. Kalau saya gambar di buku saya itu grafiknya begitu. Harus ditarik garis lurus itu batas kebutuhan pokok tadi. Tidak boleh ada yang di bawah itu. Kalau ada yang di bawah itu gagal. Oleh karena itu kalau faktanya ada miskin itu adalah fakta. Jadi harus dibedakan ada fakta dengan dengan kebijakan. Kebijakan itu tidak diizinkan adanya kemiskinan. Tapi kemiskinan itu sunatullah. Kenapa? Tadi saya kalau jelaskan satu-satu pilarnya kan ada kepemilikan pemanfaatan kepemilikan kenapa harus ada pilar yang ketiga. Yaitu distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Itu ternyata penjelasannya bahwa sunatullahnya manusia itu tidak semuanya bisa berkompetisi di pasar. Pasti nanti ada misalnya ada orang yang cacat. Dan mungkin saja dia sudah lah cacat tidak punya sodara. Mungkin ada orang yang sudah lanjut usia. dia kerja sudah tidak bisa sudah sangat tua dan mungkin dia tidak punya keluarga. Atau dia masih kanak-kanak belum bisa apa-apa ditinggal mati orang tuanya. Keadaan-keadaan itu ada orang cacat orang masih kecil orang tua dan sebagainya itu fakta. Tidak mungkin diingkari. Itu sunatullah. Dan itu tidak bisa bekerja. Nah disinilah kebijakan negara itu harus menyantuni mereka. Harus dipastikan mereka yang tidak bisa bekerja itu disantuni terus. Jangan disuruh bekerja karena memang sudah tidak kuat bekerja. Berarti kalau skemanya tadi ada lingkaran pasar syariah, lingkaran pasar syariah itu hanya orang-orang yang memang mampu berkompetisi secara sehat. Mereka yang memang masih kuat, masih muda, masih sehat, berkompetisilah di pasar ekonomi syariah. Tapi yang tidak bisa masuk ke pasar itu harus dijamin oleh negara. Faktanya itu pasti ada sunatullahnya. Tidak mungkin tidak ada itu. yang namanya orang itu sudah lanjut usia itu pasti ada. Kalau itu tidak diselesaikan dengan Islam, ya mati beneran itu. Kayak kemarin di Banten itu dua hari ibu-ibu tidak makan, cuma minum air putih, mati beneran. Tidak ada yang rusih soalnya. Itu sebenarnya yang nanti akan dihisap itu adalah pemimpinnya. Kalau besok di akhirat itu. Kalau tidak pertanyaan, besok kita lihat bareng-bareng. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Mungkin untuk satu penanyaan lagi ya, karena waktu kita terbatas. Boleh tadi ini kayaknya Ramadhani sih udah dari Tidak Ries. Mungkin terakhir Pak Ramadhan mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih sebelumnya Pembahasannya bagus banget buat kami di sini. Terutama saya pribadi. Nah Alhamdulillah saya lagi pegang buku Enksikolopedia Akhir Zaman di tangan saya. Jadi apa yang Ustadz bilang ini langsung saya lihat hadis-hadisnya tertera di sini di sini ciri-ciri Akhir Zaman bahwa Nabi sudah bilang jauh-jauh hari bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku ini mengadopsi sistem umat generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta maka ditanyakan kepada beliau ya Rasulullah apakah mereka itu seperti bangsa persislam Romawi beliau menjawab ya siapa lagi manusia itu jadi kita pun muslim tidak kafa gitu Ustadz bahwa Nabi sudah bilang sebelumnya bahwa kita umat dia ini akan masuk ke dalam sistem kapitalis yang mereka buat nah ada pertanyaan nih related dengan tema yang Ustadz bahwa muslim Indonesia mungkin 85% tapi kita bisa cek di bank konvensional itu berapa banyak muslim berapa banyak muslim yang menggunakan kartu kredit konvensional kalau muslim kita ini sadar dan bahwa benar-benar tentang konsep di otaknya itu adalah riba itu benar-benar dosa besar mungkin mungkin yang 85% itu bisa jadi syariah semua pindah ke syariah semua nah sekarang PR kita di sini adalah kekurangan SDM untuk menyadarkan umat muslim ini yang ada di lapangan mungkin kita-kita ini yang gampang dapat informasi gampang riba dosa bisa lihat di sosial media bisa lihat di youtube tapi kalau kita ke kampung-kampung jangankan dengar dosa dengar kata riba itu aja awam bagi mereka mungkin kita bisa mulai dari grassroot dimana kita akan mulai perang riba ini nah riba ini kayak dosa yang dosa terhormat jadi semua orang gak ada masalah riba ini nah itu kita jadi gimana konsep untuk melahirkan SDM di SDM ini jadi emang SDM-SDM ini harus banyak dan umat muslim itu harus pertama di otak mereka itu harus tawhid harus tawhid bahwa semuanya segala sesuatu itu emang dari Allah bahwa makanya kita harus bisa bersama-sama untuk menjauh riba nah pertanyaan saya itu mohon informasi dari bagaimana kita melahirkan SDM-SDM ini dan bagaimana kita menyadarkan umat muslim ini mungkin Donald Trump punya punya slogan make America great again bagaimana kita muslim mempunyai slogan make Islam great again jadi kalau kita put in the our mind ya bismillah besok kita bareng-bareng tapi kalau kita masih nafsi-nafsi agak berat itu mohon tahu gak tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Baratulah terima kasih Alhamdulillah ada semangat yang luar biasa untuk melakukan dakwah dan perubahan kita harus syukuri karena sudah mulai ada bibit-bibit kesadaran kemudian ada bibit-bibit kebangkitan itu harus kita syukuri nah yang harus kita lebih harus lebih kita tegaskan dan kita arahkan bahwa kalau memang kita ingin berubah kalau kita ingin berubah itu seharusnya kita harus mencontoh perubahan yang pernah dilakukan oleh Rasul kalau tidak berarti kita itu merubah sesuatu tetapi tidak ada tuntunannya ingat kalau kita melakukan amal apapun amal kita kalau tidak disandarkan kepada tuntunan Rasul itu tidak ada pahalanya karena Nabi mengatakan man amilah amalan laisa alehi amrunah bahwa radun orang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalan itu maka itu tertolak amalan itu nah seharusnya yang harus kita seriusi bagi mereka yang memang sudah punya kesadaran untuk merubah contohlah apa yang perubahan yang pernah dilakukan oleh Rasul nah apa yang disampaikan tadi mohon maaf itu sebenarnya masih belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Rasul dulu ketika melakukan perubahan itu dengan perubahan yang sangat canggih jadi perubahan itu kan bisa kita perubahan yang kita lakukan itu kan bisa ada dua pilihan kita merubah sumber penyebabnya atau kita merubah akibatnya jadi mohon maaf yang tadi disampaikan kita harus bagaimana menyadarkan umat bagaimana kita menyadarkan tentang riba itu kita kan berarti boleh dikatakan dari kampung ke kampung kita harus menyuluh bahkan kita harus mendirikan lembaga-lembaga alternatif supaya mereka tidak terjebak dengan riba itu bagus tapi ingat itu kita itu menangani akibat dari sebuah sebab sebab utama kenapa riba melajar rela itu karena disebabkan oleh sistem yang salah yaitu sistem ekonomi kapitalisme tadi sistem ekonomi kapitalisme itu menyebabkan tatanan ekonomi seperti ini itu seperti gelombang buah yang harus kita hadapi secara individu atau kelompok itu enggak mungkin jelas itu tidak masuk akal dan tidak ada tuntunannya dari rosu kalau kita mengikuti tuntunan dari rosul rosul itu dakwahnya fokus kepada sebab bukan kepada akibat kalau kita kepada akibat itu ya selamanya kita akan tidak akan pernah selesai ini perjuangan rosul dulu fokusnya apa merubah penyebabnya yaitu apa penyebabnya itu kan diterapkannya sistem jahiliah itu itu yang disasar dan kita bisa melihat sampai tegaknya apa negara di Madinah itu berapa orang yang sudah memeluk islam kalau rosul itu harus menilai saya kan memasukkan orang-orang satu persatu sampai masuk islam rosul itu dakwah 13 tahun kita bisa lihat sejarah berapa sih yang masuk islam tarian sejarah insyaallah kalau enggak salah 150 saja yang masuk islam sampai rosul hijrah itu yang hijrah cuma 150 yang ikut hijrah itu berarti yang masuk islam ya cuma segitu itu dakwah 13 tahun berarti apa mengandalkan individu-individu untuk masuk islam itu enggak akan selesai tapi ketika rosul itu fokus kepada titik yaitu apa ini sistem harus dirubah fokusnya ke situ maka bener kan ketika utusan nabi yang bisa apa bisa mendakwai pemimpin-pemimpin kobilah dari Yasrib yang kemudian disebut Madinah enggak usah banyak-banyak kan pentolan-pentolannya begitu kena mereka langsung ada 72 datang kepada rosul membayat rosul di bayatul akobah 2 itu bayatul akobah apa pernyataan mereka untuk menyerahkan kekuasanya kepada rosul sehingga rosul bisa hijrah menjadi kepala negara di situ itu hanya 150 orang yang ikut hijrah tapi begitu di Madinah selama 10 tahun yang kita saksikan apa rosul meninggal hanya 10 tahun beliau berdakwah seluruh jahsira Arab 100% masuk Islam dan turunlah ayat yang disebut An-Nasr itu itu yang dikatakan Allah kan seperti itu jadi ketika telah datang pertolongan dan kemenangan sudah dibuka maka kamu akan menyaksikan orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam kenapa karena rosul merubah tatanan itu menjadi Islam itu kan hanya memerlukan fokus yang benar harusnya mati Islam itu jangan terjebak dengan akibat kalau akibat akibat itu kita nyelesaikan riba saja mau sampai mati kita enggak akan selesai karena akan ini akibat itu akan muncul terus dari sebab yang enggak pernah disentuh mati Islam sekarang itu benar-benar enggak berani menyentuh sebab apalagi sekarang ditakut-takuti dengan istilah radikal-radikal-radikal ini semakin ciut nyali kita semakin lari dari fokus kepada sebab itu karena begitu kita itu berpikir atau mengusulkan marilah sistem itu kita rubah kamu radikal langsung gitu habis kan kita nyalinya udah ciut di Arab semua padahal itulah yang seharusnya dilakukan dakwah itu harusnya kita harus menuju kepada sebabnya itu yaitu apa pemimpin-pemimpin kita itu harusnya mau merubah pemimpin kita kan sudah muslim kurang apanya semuanya muslim tinggal didakwai kan kita enggak enggak harus enggak harus macem-macem ini kan cuma ngomong mendakwai kita serukan supaya apa pemimpin kita mau menerapkan Islam itu kan enak kan beres kalau tidak ada yang mau mendakwai pemimpin kita itu ke grace road terus itu kan mereka itu hanya korban saja korban dari sistem yang salah kita selesaikan kita hanya untuk membangun satu rumah sakit saja mungkin ini yang kumpul iuran enggak akan selesai-selesai kita bangun sekolah satu saja enggak bisa kita menyelesaikan orang yang butuh dana untuk kerja untuk modal tanpa riba itu mungkin susahnya minta ampun kenapa? karena fokus kita kepada akibat tidak pernah menuju kepada sebab sebab itu bagaimana? seperti yang dilakukan Rasul ketika apa? mengutus Amar bin Yasir eh ya betul ya untuk mendakwai pemimpin-pemimpin Kobilah yang ada di Yasir itu sasarannya itu pemimpinnya gitu bukan grace roadnya kenapa? karena itulah yang memegang kekuasaan walaupun mereka kemudian tidak mau melaksanakan sendiri diserahkan kepada Rasul dengan Bayatul Akhubah 2 kalau sekarang kan memang sudah muslim tinggal mau menerapkan apa enggak gitu loh kalau mereka mau ya selesai kan selesai kalau Islam itu diterapkan seluruh rakyat itu langsung berubah hanya dalam hitungan detik kalau perlu itu itu akan cepat sekali gitu loh kenapa? ya karena ya kalau kita harus menyadarkan umat itu harus nabungnya harus berpindah dari bank konvensional ke bank syariah ya enggak bisa lah susahnya minta maaf ampun tapi kalau misalnya bank konvensional ditutup selesai kan enggak ada yang nabung ke konvensional kenapa? karena ditutup semuanya jadi syariah itu kan tinggal diumumkan oleh presiden mulai hari ini bank konvensional saya tutup semuanya dikonversi menjadi syariah kan selesai enggak ada yang kena riba hanya satu ucapan aja selesai terus siapa yang mau ngomongin kan tinggal gitu kan masalahnya kalau enggak ada yang ngomongin ya udah kita terjebak dengan akibat-akibat terus gitu di grassroots terus Allah alam semoga bisa dipahami terima kasih marah Allah Pak Ustad ya paparan yang luar biasa menjadi membuka mata kita ya Pak Ustad tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam ini adalah pintu utama dari jawaban berbagai problematika ekonomi yang ada saat ini saya mewakili Pak Budiman yang kebetulan ada acara lain sebagai moderator dan kepada para penanya yang tidak sempat mengutarakan pertanyaannya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah ditaparkan oleh Ustadz Bicondro jadi kita bisa lihat disini dari penjelasan Ustadz bagaimana ekonomi kapitalis adalah pintu yang mendorong keserakahan dan itu bisa menjadi awal dari kehancuran subhanallah ekonomi Islam ini justru adalah jawaban yang nyata membawa kestabilan dan pemerataan ekonomi semoga setelah ini kita bisa berkontribusi agar jantung ekonomi kita adalah jantung yang membawa keberkahan untuk alam semesta terima kasih kepada Ustadz Bicondro atas materinya dan ada beberapa yang mau minta materinya boleh ya Ustadz ya nanti dari pihak AFSI akan memberikan bagi yang ingin meminta materinya nanti akan kami berikan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens dan kepada para penanya semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di acara webinar selanjutnya ya wabila taufik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih terima kasih Ustadz terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati